selamat menikmati komponen-komponen pada head sepeda motor Mio yang pertama yang saya lakukan ini adalah pemasangan shell clap nya ya setelah dilakukan proses penyekiran kita pasang shell clap yang baru atau kita ganti shell clap nya ya lalu kita pasang bagian pair clap nya dan kuku clap seperti ini teman-teman ya selanjutnya kita ganjal di bagian bawah agar clap nya tidak mundur ketika kita lakukan pemasangan kuku clap pemasangan kuku clap kita lakukan menggunakan lap dan kunci busi seperti ini ya kita ketuk seperti ini teman-teman kita ketuk dua sampai tiga kali agar kuku clap nya benar-benar mengunci bagian batang clap dengan sempurna ya kita posisikan di tengah-tengah jika belum pas kita ratakan ya atau kita sejajarkan seperti itu teman-teman selanjutnya yang satunya lagi kita pasang pair clap dan kuku clap nya seperti ini ya jangan lupa di bawahnya kita kasih lap atau kasih kain untuk menganjal supaya clap nya tidak mundur nantinya ya kita pasang menggunakan lap atau ban bekas ya atau karet ban bekas bisa saja untuk pemukulnya bisa kita gunakan kunci T atau kunci busi seperti ini ya teman-teman namun kali ini saya menggunakan kunci busi saja ya karena kunci T nya lagi dipinjam sama teman seperti itu teman-teman ya setelah masuk kita ketuk-ketuk seperti ini ya kita coba apakah dia sudah mengunci dengan sempurna ya jika tidak sempurna nanti clap nya bisa lepas dan mengakibatkan clap bengkok lagi kita bisa kerja dua kali seperti itu teman-teman ya kita ketuk-ketuk apakah dia mengunci dengan sempurna seperti itu teman-teman ya kalau sudah mengunci dengan sempurna selanjutnya kita pasang komponen-komponen yang lain seperti pelatuk clap atau sepatu clap nya ya namun pada sepeda motor ini pada kop ini komponennya seperti sepatu clap nya ini agak luka ya kita lakukan proses perataan ya teman-teman kita ratakan menggunakan gerinda halus karena konsumennya ini belum siap untuk menggantinya kita ratakan saja menggunakan gerinda seperti ini teman-teman ya kita gerinda saja ya kita gerinda perlahan seperti ini ya kita ratakan kita gunakan mata gerinda yang agak kasar dulu ya karena ini terlalu dalam untuk kemakannya ya ini untuk sepatu clap ini selamat menikmati seperti ini teman-teman ya satunya lagi kita gerinda selamat menikmati kita coba cek apakah sudah benar-benar halus atau masih kasar seperti itu teman-teman jika masih kasar kita lakukan proses pengamplasan lagi ya jika sudah halus kemudian kita pasang di bagian kopsilindernya ya teman-teman seperti ini kita pasang pasang pelatuk clap atau sepatu clap kita gunakan baut 12 untuk mendorong bagian pen pelatuk clap nya ya seperti ini teman-teman jika lo sudah lurus bisa kita pukul-pukul atau ketuk-ketuk seperti ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya untuk yang satu lagi dengan cara yang sama kita gunakan kunci apa namanya baut 12 untuk mendorong pennya pen pelatuknya kita paskan lubangnya kita luruskan kemudian kita pasang pelatuk clap nya ya dan pen pelatuk clap nya ya seperti ini teman-teman kita gunakan baut 12 untuk mendorong bagian pen pelatuk clap setelah dia selurus baru kita pukul lanjutnya kita pasang bagian noken as nya ya kita posisikan clap di atas dan bagian noken as pada bagian gerak bebas itu ya atau coakannya menghadap ke belakang seperti itu lalu kita pasang bagian pengunci untuk noken as nya ya menggunakan dua buah baut L selanjutnya kita kencangkan menggunakan kunci L seperti ini ya teman-teman agar pen pelatuk dari sepatu clap sepeda motor miu ini tidak terlepas ketika nanti di bawah jalan pennya tidak terlepas seperti itu teman-teman itu fungsi dari plat penahan pen noken as ini ya atau pen sepatu clap seperti itu teman-teman ya baik cukup sekian untuk pemasangan komponen head pada sepeda motor miu pada video saya kali ini jangan lupa like share dan komen sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati